Salam Puji Tuhan, kembali renungan iman kita dengan tema prinsip Alkitab hidup yang diberkati di dalam keluaran 23 ayat 20 sampai 28 kita berdoa sebelum kita memulai Bapak di dalam surga, biarlah kuasamu nyata, berkatmu nyata, kasihmu nyata, kekuatamu boleh kami terima untuk kami boleh mengerti tentang prinsip yang diberkati sesuai dengan firman Tuhan Bapak Ibu, apakah hanya dengan menjadi kaya materi berarti kita sudah diberkati apakah dengan hanya menjadi sukses jabatan tinggi kita sudah diberkati pengertian yang diberkati sesungguhnya sebenarnya bukan hanya itu kalau demikian bagaimana pengertian yang benar sama-sama kita belajar dengan firman Tuhan di dalam keluaran 23 tadi ayat 20 sampai 28 yang pertama prinsip dasar hidup yang diberkati adalah hidup yang disertai Tuhan pagi, siang, sore, malam, tidur dalam perjalanan bekerja disertai Tuhan ya di dalam ayat 20 keluaran 23 nah, sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan jadi hidup yang disertai oleh Tuhan itu yang pertama prinsip Alkitab nah, yang kedua hidup yang diberkati Tuhan itu dibebaskan dari musuh di dalam keluaran 23 ayat 22 tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kupirmankan maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu wow, ya jadi Tuhan membebaskan kita dari musuh dari musuh-musuh kita Tuhan yang akan melawan musuh-musuh kita ya nah, itulah ada dua yang prinsip Alkitab yang hidup yang diberkati nah yang ketiga kita belajar yaitu berkat atas makanan dan minuman di dalam ayat 28 keluaran 23 tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan alamu maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumamu wow, luar biasa jadi ketika kita beribadah sama Tuhan Tuhan akan memberkati roti makanan kita dan air minuman kita ya wujud Tuhan nah, banyak pengangguran yang diberi makan sampai hari ini ya, banyak mereka gak bekerja Tuhan kasih minum ya, apalagi yang bekerja kan begitu ya apalagi yang bekerja yang pengangguran mereka bisa makan nah, hidup yang diberkati sesuai dengan prinsip firman Tuhan yang keempat adalah berkat atas kesehatan fisik ya berkat atas kesehatan fisik di ayat 26 ya aku akan menjauhkan penyakit di tengah-tengahmu tidak akan ada di negerimu di keluargamu perempuan yang keguguran dan atau mandul aku akan menggenapkan tahun umurmu si Tuhan biarlah kita diberkati ya dijauhkan dari segala penyakit diberkati makan minum dan tidak ada yang keguguran tidak ada yang mandul dan umur kita digenapkan ya digenapkan biarlah kalau kita minta 100 digenapkan 100 kalau kita minta 70 digenapkan 70 ya nah ini yang terpenting untuk kita semuanya ya mari sama-sama kita mengerti atas kebaikan Tuhan bagaimana Tuhan memberkati kita amin nah berkat-berkat memiliki tujuan hidup yang pasti berkat kesembuhan di berkat dibebaskan dari kutu berkat-berkat diampuni atas dosa-dosa kita itu juga berkat-berkat yang dari Tuhan puji Tuhan biarlah renungan ini memimpin kita makin semangat untuk beribadah melayani mengasihi berbagi dengan sesama kita berdoa Tuhan Yesus terpujian namamu biarlah berkat-berkat menggocerahkan atas kami setiap panjang hari sepanjang umur yang berlimpah-limpah baik itu makanan roti minuman baik itu kesehatan fisik umur panjang ya Tuhan Yesus juga dilindungi dari musuh-musuh disertai kemanapun berjalan dibuat berhasil dan beruntung haleluya amin salam selamat menikmati